Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan erak PPD tahun 2022 pada kamis pagi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP meminta agar pandangan umum tersebut dibacakan, namun mengingat voting dari tujuh fraksi untuk tidak dibacakan. Pandangan umum fraksi tersebut hanya diserahkan saja. Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena menuturkan berdasarkan hasil rapat fraksi sebelumnya menyembakati untuk membacakan pandangan umum tersebut, namun berdasarkan keputusan dengan fraksi lainnya untuk tidak dibacakan. Jadinya mengatakan dalam pandangan umum fraksi PDIP mengapresiasi pemerintah Kota Jambi, di mana meski dalam pandemi COVID-19 beberapa retribusi pajak meningkat di Kota Jambi. Dalam pandangan tersebut fraksi PDIP juga mempertanyakan soal kenaikan biaya tak terduga. Dalam era APBD tahun 2022 sebesar 14 miliar, serta mempertanyakan soal jaringan gas di Kota Jambi. Berdasarkan hasil rapat kami memang, kami minta disampaikan, namun keputusan ini kan memang teman-teman voting ya, namun pertama kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Jambi di penyampaian kami ini, bahwa pemerintah Kota Jambi menaik meningkat meskipun dalam keadaan pandemik ya, retribusi pajak dan retribusi yang lainnya ya, melalui kekayaan daerah. Yang kedua kami mempertanyakan asal dari kenaikan yang kedepannya ini di 2022, masalah biaya tak terduga untuk kekenanya ada sebesar 14 miliar. Kemudian juga mempertanyakan masalah jagas.